Seorang gadis di bawah umur di Ciputa, Tangerang, Selatan, Banten menjadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan di sebuah rumah indekos. Terbongkarya peristiwa ini setelah korban berinisial A yang masih berusia 16 tahun berhasil menghubungi kakaknya melalui pesan singkat dan memberitahukan posisinya. Setelah mendapatkan pesan, kakak bersama ayah korban bergegas mencari dan mendatangi lokasi yang dibaksud. Setiba di lokasi, ayah dan kakak korban langsung menanyakan kepada penghuni indekos. Pelaku yang kaget melihat kedatangan ayah dan kakak korban mengatakan bahwa korban tidak ada dan tidak tahu di mana keberadaannya. Namun di saat bersamaan, terdengar suara jeritan korban dari dalam lemari pelaku. Mendengar teriakan, ayah dan kakak korban langsung merangsek masuk ke dalam kamar dan membuka lemari yang ternyata berisi korban yang sudah dalam keadaan penuh luka di wajah. Korban pun segera dibawa keluar dan langsung dibawa pulang, sementara pelaku melarikan diri. Warga mengatakan baru mengetahui peristiwa itu setelah ayah korban bercerita tentang keadaan anaknya. Warga juga tidak mengetahui identitas pelaku. Kira-kira jam 9.30 saya keluar rumah, saya lihat tuh pelaku berdua lagi duduk di depan teras rumah, lagi bercanda-bercanda aja, kayak nggak ada patah. Tapi pas setengah malam, bapak si korban datang katanya ngambil anaknya dipukulin di situ. Nah, ya kita kaget kok dari tadi nggak kedengeran apa-apa, tapi kok ciba-ciba di dalam posan ada korban. Pelaku diketahui sudah ditangkap pihak kepolisian. Polisi hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif pelaku melakukan penyekapan dan penganiayaan. Arnil Maranus dan Syahbuddin Atar melaporkan dari Tanggerang, Selatan Banten.